Progres pembangunan Jalan Tol Semarang Solo Ruas Bawen Tingkir Salatiga kini sudah mencapai 99%. Kini para pekerja difokuskan untuk merampungkan konstruksi dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Jalan Tol Semarang Solo Ruas Bawen Tingkir Salatiga ini memiliki panjang sekitar 17,6 km dan membelas sejumlah bukit di wilayah Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga, Jawa Tengah. Sejak dikerjakan hingga kini, ruas tol yang memiliki pemandangan indah ini sudah hampir selesai. Untuk mempercepat pengerjaan, konstruksi pada bahu dan rambu-rambu lalu lintas para pekerja diberlakukan lembur. Rencananya pengerjaan ini akan selesai pada hamin 10 atau tanggal 15 Juni mendatang. Jalan Tol Semarang Solo Ruas Bawen Tingkir Salatiga saat arus mudik dan arus balik lebaran nanti rencananya akan dibuka selama 24 jam untuk kendaraan ringan. Pihaknya meminta kepada para pengedara untuk mematuhi kecepatan maksimal 80 km per jam. Terima kasih telah menonton!